Intro Ternyata Kylian Mbappé belum sepakat gabung Real Madrid Kabar Kylian Mbappé sudah sepakat pindah ke Real Madrid nampaknya tidak benar Penyerang PSG itu dilaporkan masih belum mengambil keputusan terkait masa depannya Topik seputar masa depan Mbappé memang sedang ramai dibahas Ini disebabkan penyerang muda terbaik di dunia itu kontraknya akan habis di musim panas nanti Beredar kabar baru-baru ini Mbappé sudah sepakat untuk pindah klub Ia dilaporkan sudah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid untuk pindah ke Bernabeu Leta Sports melaporkan bahwa kabar yang beredar itu tidak benar Mbappé dipastikan masih belum mengambil keputusan mengenai masa depannya Tidak buru-buru Menurut laporan itu Mbappé hingga saat ini belum mengambil keputusan mengenai masa depannya Apalagi memutuskan bergabung dengan klub tertentu Menurut laporan itu Mbappé masih menimbang-nimbang mengenai masa depannya Ia menilai saat ini bukan saat yang tepat untuk memastikan masa depannya Ia dilaporkan masih ingin fokus untuk memberikan yang terbaik bagi PSG dan baru memutuskan kemana ia akan pergi Buka semua pintu Menurut laporan itu Real Madrid bukan satu-satunya tim yang sedang berbicara dengan Mbappé Ia dikabarkan masih membuka semua pintu Ia dikabarkan berbicara dengan beberapa klub top Eropa yang menginginkannya Ia masih mempelajari mana tawaran yang terbaik untuk keberlangsungan karirnya Bahkan laporan itu mengklaim bahwa ia masih membuka kans untuk bertahan di PSG di musim depan Ramalan Messi, tim yang juarai Liga Champion Messi memasukkan mereka di antara para pesaingnya setelah menguraikan sisi yang dia pandang sebagai ancaman terbesar PSG di awal musim Sebuah orang mengatakan bahwa kami adalah favorit besar Dan saya tidak akan menyangkal bahwa kami adalah salah satu kandidat Tetapi kami masih membutuhkan banyak hal untuk menjadi tim yang sangat kuat Kata Messi kepada Marka sebelum kekalahan di babak 16 besar Kami harus menyelesaikan konsolidasi diri sebagai sebuah tim Dan kami memiliki keuntungan memiliki pemain hebat untuk mencapainya Tapi kami bukan satu-satunya Ada tim hebat lain yang menjadi kandidat Liga Champion adalah kompetisi yang sangat sulit Yang membuatnya begitu indah dan juga istimewa Tim-tim terbaik ada di sana dan itu semakin rumit Tambahnya mengakui timnya adalah salah satu favorit sebelum akhirnya tereliminasi PSG masih belum memenangkan Liga Champion Dengan panggilan terdekat mereka datang pada tahun 2020 Ketika mereka dikalahkan tipis oleh Bayern Munich di final Messi terakhir memenangkan Liga Champion pada tahun 2015 Sebagai bagian dari tim Barcelona yang mengalahkan Juventus 3-1 di Berlin Namun mantan klubnya mengalami eliminasi penyisihan grup Dan Juve tidak termasuk di antara lima klub yang disebut Argentina sebagai pesaing utama Hari ini Liverpool melakukannya dengan sangat baik Sekali lagi Liverpool yang memenangkan Liga Champion Lalu ada City, Bayern, Madrid dan juga Atletico Katanya Ada banyak tim yang bisa bertarung untuk Liga Champion ini Yang merupakan salah satu yang paling seimbang dan juga kompetitif dalam beberapa tahun terakhir Karena ada beberapa tim yang bisa memilih untuk memenangkannya Tambah Messi Semuanya telah membukukan tempat mereka di delapan besar Setelah melalui ujian dengan berbagai kesulitan Tetapi Atletico Madrid masih perlu mengalahkan Manchester United Setelah bermain imbang di line pertama dengan klub Inggris di Wanda Metropolitano City, Bayern, Liverpool dan Real Madrid Semuanya telah membukukan tempat mereka di delapan besar Setelah melalui ujian dengan berbagai kesulitan Tetapi Atletico Madrid masih perlu mengalahkan Manchester United Setelah bermain imbang di line pertama dengan klub Inggris di Wanda Atletico Madrid dan trio Liga Inggris minati Wijnaldum dari PSG Giorgino Wijnaldum pindah ke Paris Saint-Germain musim panas lalu Sebagai salah satu dari sejumlah transfer gratis bertabur bintang untuk kelas Parisien Namun itu tidak berjalan sesuai rencana untuk pemain internasional Belanda Yang telah berjuang masuk ke tim utama sejak kedatangannya di Park des Princes Dikutip dari bolasport.com dari ESPN Sejumlah tim sedang mengincar potensi kepindahannya Jika pemain berusia 31 tahun itu pergi pada akhir musim nanti Di antara mereka yang dikabarkan tertarik adalah Atletico Madrid West Ham United, Newcastle United dan juga Aston Villa Kesulitan Wijnaldum di ibu kota Prancis bisa jadi karena sistem Dengan tim sering memainkan 4-2-3-1 daripada 4-3-3 yang sering ia mainkan di Liverpool sebelum pindah Kualitas Wijnaldum tidak perlu diragukan lagi Saat membela Liverpool, dia dikenal sebagai salah satu gelandang serba bisa Yang selalu jadi andalan Jurgen Klopp Namun, Wijnaldum tampak kesulitan menemukan level terbaiknya di PSG Kondisi ini juga ditegaskan oleh Emmanuel Petit, mantan pemain timnas Prancis Anda tidak tahu betapa ramainya isu di Prancis mengenai Jorgino Wijnaldum dalam 2 bulan terakhir Katanya, saat dia mencetak 2 gol ke gawang RB Salzburg di Liga Champion November lalu Saya berada di stadion malam itu Dan saya kira, itu bisa jadi laga sempurna baginya untuk memulai musim dengan benar Ucap Petit dikutip dari Metro Bagi Atletico Madrid sendiri, Wijnaldum diharapkan sebagai pemain yang akan mengisi kekosongan di lini tengah mereka Pemain berusia 27 tahun yang dikontrak musim panas lalu, Rodrigo de Paul hanya bermain 15 kali musim ini Dan belum cukup beradaptasi di La Liga sejak pindah dari Udinese Pembongkaran lini tengah Los Colconeros termasuk disebabkan kepergian Saul Niguez Yang mencetak gol dalam kemenangan Chelsea atas Luton Taum di Piala FA pada Rabu 2 Maret 2022 Saul meninggalkan Roger Duanggaus untuk The Blues dalam status pinjaman musim panas lalu Selain itu, Hector Herrera juga sedang dalam perjalanan bergabung ke klub mayor Liga Soccer, Houston Dinamo Di incar Chelsea, Marquinhos pastikan bertahan di PSG Chelsea nampaknya bakal gagal untuk mengamankan jasa Marquinhos Sunbeck memastikan bahwa ia akan melanjutkan karirnya di PSG Chelsea hampir pasti mengalami krisis back di musim panas nanti Karena beberapa back mereka seperti Antonio Rudiger dan juga Andreas Christensen kontraknya akan berakhir di musim panas nanti Thomas Tuchel sudah mulai memetakan sejumlah target untuk mengisi kekosongan tersebut Salah satu nama yang diincar adalah back PSG Marquinhos Namun Chelsea bakal gigit jari karena Marquinhos tidak tertarik pindah di musim panas nanti Masa depan saya berada di PSG Buka Marquinhos kepada RFC Sport Tidak berniat pindah Marquinhos tahu bahwa Chelsea menginginkan jasanya Namun ia menegaskan bahwa pindah klub tidak jadi agendanya di musim panas nanti Yang masih merasa bahagia karena PSG memiliki proyek yang tepat untuknya Klub ini telah menunjukkan kepercayaan dan rasa hormat yang besar kepada saya Jadi segalanya berjalan ke arah yang benar Ingin perpanjang kontrak Marquinhos menyebut bahwa ia masih sangat bahagia di PSG Ia menilai Le Parisien adalah klub yang tepat untuknya Jadi ia ingin memperpanjang kontraknya bersama PSG Dan ia tahu PSG juga ingin melanjutkan kerjasama dengannya Leonardo Direktur Teknik PSG tahu apa yang saya inginkan Begitu juga pihak klub Jadi saya benar-benar sangat tenang mengenai masa depan saya Ia menandaskan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!